Kekalahan PSS Leman dari Persebaya 1-3 di pekan kelima BRI Liga 1 2021-2022 menjadi puncak geramnya kelompok supporter PSS Brigata Purvasat atau BCS dan Silemania. Mereka menuntut agar pelatih PSS Leman, Dijon Antoni, untuk angkat kaki dari kursi kepelatihan. Hal itu mencuat setelah buruknya penaturan PSS dalam lima pertandingan yang telah didakoni. Bagus Nirwanto dan kawan-kawan hanya mampu menang satu kali, dengan sekali hasil imbang dan tiga kali ketalahan. Semalam, Rabu 29 September 2021, seusai laga PSS melawan Persebaya, supporter PSS beramai-ramai datang ke kantor PT PSS di kawasan Jalan Palagan, Kecamatan Ngaglit, Kabupaten Sleman. Para supporter di sana meminta audiensi dengan perwakilan manajemen untuk menjelaskan penyebab PSS Sleman yang kini di Nele Bogrok. Hanya saja, semalam menurut salah satu supporter PSS yang tak ingin disebutkan namanya, CEO PT PSS, Marco Garcia Paolo, saat dihubungi lewat sambungan telepon tidak bisa bicara banyak. Sehingga, para supporter memberikan tenggat waktu hingga sore hari ini bagi manajemen PSS untuk memberikan jawaban. Di depan kantor PT PSS didapati para supporter, hal ini terjadi sesuai janji para supporter yang akan menunggu hingga sore hari untuk mendengar jawaban dari manajemen. Para supporter juga mengatakan, jika manajemen tetap mempertahankan Dejan Antonik di kursi kepelatihan, maka supporter akan terus mengawal hal ini sampai tuntas. Selain tutupan untuk membuat Dejan angkat kaki dari super olang Jawa, para supporter juga menuntut agar CEO PT PSS, Marco Garcia Paolo, melepas jabatannya di PSS. Tagar hashtag Dejan Out dan hashtag Marco Out pun menjadi trending topic di channel media sosial sejak kemarin.